Ngumpan dia, ngumpan Pak Mame yang nyundulnya waktu final lawan di final itu Pak? Belum semi-pinal. Semi-pinal apa kalian bante? Penentuan kita. Klub apa kalian bante waktu di semi-pinal itu? Persib. Enggak, di final yang persib kan. Di semi-pinal. Itu dulu ruangan jual tiket, loket itu dulu, itu dulu loket karena orang masuk dari sini. Jadi beli tiket di luar sana, masuk sini, duduklah di sini semua. Jadi itu sekarang mau dibikin nanti untuk Tirta Nadi. Tirta Nadi mau bikin apa lah? Pompayar? Bukan, mau bikin ini logo sama scoring board. Oh iya, enggak, tuangannya itu maksudnya tadi. Oh enggak, scoring board. Scoring board aja ya. Bantu Bang Man. Jadi, scoring board. Kauan-kauan skambal, ganti host ya. Enggak apa. Jadi misalnya, Masalah air sudah beres, tangkip. Tirta Nadi lah, sponsornya Tirta Nadi. Ketilip, berhenti. Dari sini, sinilah kalian. Sama Mame, sini Mek. Mame buka topi, kasih sama si Bayu. Tidak sisir ke dulu, udah. Bagus ke sisir dulu. Di hari ini, mau langsung masuk studio. Wow, bro. Michael Owen. Sedap kali. Baik, bapak-bapak sekalian. Sini Mek. Hari ini, kita kedatangan salah satu legenda PSMS. Legenda PSMS yang membuat sejarah bagi tim PSMS di era perserikatan. Beliau, mungkin kalian beberapa minggu yang lalu, baca-baca di media. Inilah Mame Sudiono. Mame Sudiono ini, kawan saya muda. Jadi, dari mulai kompetisi, dia main di klub Beacukai, Medan Utara. Beacukai dari Beacukai, dari Beacukai, jadi pegawai Beacukai. Selanjutnya, lebih banyak berdomicili di Belawan. Jadi, waktu kemarin kita di final 85, beliulah sebagai penendang terakhir untuk digawang Persib, Sobur. Sehingga, apabila tendangan dia ditangkap atau tendangannya gagal, maka perpanjangan tendangan lagi. Dan apabila tendangannya gol, maka PSMS juara. Di situlah 150 ribu penonton memandati Stadion Senayan berkat kerja keras dan kekompakan tim. Hari ini, manajemen Pak Mulyadi sebagai penanggung jawab dan manajer akan memberikan sedikitlah ingot-ingot atau bantuan. Tapi, begitu pun kami tetap berkomunikasi dengan Mame, misalnya kalau mau di mes ini sambil melihat pemain-pemain ini berlatih dan juga lihat Kebun Bunga ini sejuk, dengan bola tentu pikiran lebih mudah, ya kan? Betul kan? Nah, jadi sering kemari bisa nginap di mes Kebun Bunga. Nanti rencananya hari Selasa, beliau juga diundang oleh Pak Gubernur, Pak Edi. Jadi, dengan pemain semua, tapi jamnya nanti katanya subuh. Bukan hari Sabtu nih, hari Selasa tadi komunikasi dengan protokol. Begitupun nanti saya akan sampaikan lagi. Jadi, Pak Gubernur juga ingin mau ketemu yang namanya Mame Sudiono. Mungkin ini selanjutnya kami silakan kepada Pak Mulyadi untuk memberikan sedikit. Terima kasih Pak King, rekan-rekan media, ya. Hari ini saya sebagai manajer PCMS, sama Pak King, sekalis, dan jajaran perwakilan pelatih dan pemain, ya, kapten tim. Adil juga pemain PCMS pada masa jayanya dulu, Bapak Mame Sudiono. Sudiono. Sudiono, ya. Sudiono, seperti yang apa disampaikan Pak King, adalah salah satu, ya, pelaku sejarah kebesaran PCMS, ya. Di masa-masa terdahulu, dan tentunya, ya, saya sebagai, hari ini sebagai pengurus, sama penama pengurus, ya, tentunya apresiasi, dan tentunya menaruh perhatian. Bahwa, sebuah kub yang besar adalah sebuah kub yang menghargai jasa untuk orang-orang yang tentunya membesarkannya, termasuk adalah Bapak Mame Stiono ini. Nah, jadi, pengurus boleh silih berganti, tetapi PCMS adalah sebuah klub yang besar. Dan ini salah satu yang mungkin kita inginkan di PCMS ini, yang ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Di samping tentunya kita ingin mereprestasi, ya, kembali ke Liga 1. Tentunya hal-hal kekeluargaan atau silaturahim, penghargaan kepada pemain-pemain yang telah membesarkan PCMS, tentu ini juga menjadi perhatian kita untuk saat ini. Nah, maka dengan ini, saya mewakili manajemen PCMS yang memberikan sekedar taliasi untuk Bapak Mame Stiono. Kalau bisa, legimen di sini, Min. Jadi, gitu, ya, legimen ya. Pak, bisa agak mundur di sini, Pak. Ada apa-apa yang matahari-nya, apa-apa ini. Lagi-lagi. Untuk, ya. Sini-sini lah, pemain semua-sini, kita semua-sini, luar. Jadi, bagi dua, bagi dua, bagi dua. Mana teriampuknya? Ada, 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 ada. Pak, itu dari sebab. Enggak, Pak Mule yang nyerahkan. Yang nyerahkan, Pak Mule, disaksikan Kapten. Nah, itu yang nyerahkan manajemen, bukan Kapten. Ya, tapi kan biar pas. Oke, salam-salam-salam lah. Saya lihat ya, Pak Mule ya. Oke, Pak. Aku, baru kenal nama, baru begini. Oh, kenal nama mungkin udah, baru-baru dia orang yang nyari. Jadi, beliau lah pelaku sejarah. Tentunya nanti, ke depan, sering kita komunikasi. Saya sudah ada nomornya, anaknya Bayu. Jadi, rencana nanti, hari Selasa. Itulah, kalau bisa Senin, malam tidur sini. Atau, karena kita subuh. Nanti, hari Selasa, subuh, tolong kasih tahu sama kawan-kawan lagi, supaya rani, jangan ada yang permisi. Karena bos, pagi, ajak sarapan. Ada sarapan sama dia. Terus, kalian Mamek dibawa. Katanya gitu. Juga mau melaporkan kegiatan PSM. Mungkin ini aja cukup, biar pemain latihan, Mamek udah bisa kembali. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, udah lama gak ke Kebun-Bunga nih, Pak? Udah, Pak. Kapan terakhir kali? Ada berapa tahun lalu, Pak? Gak lama lah ya, Pak. Tauan. Gak lama sekali. Jadi, nanti, selain ini, Bapak mau kemana? Mau di sini atau gimana, Pak? Dia tinggal maupun apa ya, Pak? Oh. Tinggal sangat. Di mana, Pak? Di belawan? Di titip papan. Jangan belawan. Jangan lalu, titip papan. Jadi, teringat, Pak, masih ingat? Teringat gak saat Bapak menjadi penentu kemenangan, kayak mana perasaan Bapak? Masih bisa, Pak? Kayangkan? Gak tahu lah. Gak tahu lah. Gak tahu lah. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu.